Siapa lagi target prank terbaik? Kalau bukan, keluargamu yang polos dan gak salah apa-apa. Cobalah tahan tawamu, waktu nonton ini. Cepat, udah mau finish. Hey! Wow, apaan tuh? Oke. Nah, udah semulus di bayi. Lewat lagi. Minggir! Ya ampun. Sempurna. Dia gak lihat aku lagi main game. Udah cukup. Dia mau nyari ribut ya. Tunggu aja balasan dariku. Zoe suka menata rambutnya. Kalau perubahan warna ini, suka juga gak? Beberapa tetes sudah cukup. Kita aduk sampai rata. Yap, cukup. Rasain nih, biar kapok. Rambutku butuh pelembab. Boleh pinjam? Ini. Ya, udah pasti boleh dong. Kalau pakai ini rambutku jadi lembut. Hijau pasti artinya sehat. Saatnya nyobain masker rambut baru ini. Usapkan sampai merata ke semua rambut. Akarnya jangan lupa. Kalau rambut mempanjang kayak aku, emang butuh sabar sedikit. Keren juga nih. Dadah. Ah, segar banget rasanya abis mandi. Sesegar udara di pagi hari. Hahaha, yakin. Saatnya ngeliat hasil masker rambut baruku. Hah? Apa sih? Maskermu ampuh banget. Terus, kenapa kamu ketawa? Hahaha, aku udah lama gak ketawa sengakak ini. Besok aku ada foto buku tahunan. Brian. Apa? Dah. Hah? Siapa nih? Zoe mau dateng? Tunggu. Pakai emot senyum. Penampilanku rapi gak? Oh iya, siapa yang tahan sama ketampananku? Jaga mulut tetap segar. Oh, kok masih bau? Aku tuang aja sebanyak mungkin. Agak lumayan. Jangan sampai Zoe ngeliat semua debu ini. Masuk dulu ya. Jadi, empuk lagi. Ah, cantiknya. Tambah dekorasi indah. Beres. Hah? Semoga mukaku gak beler. Anggap aja rumah sendiri ya. Mau apel? Enggak usah. Aku tau. Aku angkat telpon dulu ya. Duh, dari awal udah gak lancar. Ngapain sih aku pake nawarin apel? Malu-maluin aja. Malu-maluin aja. Tunggu. Kayaknya apel ini solusiku. Ya. Ingat tiktak tadi? Ambil dua. Dan masukkan ke dalam apel. Sekarang, ambil potongan kecil selotip hitam. Tempelkan kedua gigi depanmu. Ambil apelmu. Dan saatnya beraksi. Ah, gigiku kayaknya copot. Brian, itu gigimu. Cepat telepon dokter gigi. Kok bisa sampai gitu? Gigiku copot. Untungnya aku masih punya gigi serep di balik selotip. Hah? Gimana? Kenapa sih aku diprank? Nyebelin. Kapan nih mulai bunuh-bunuhannya? Seriusan? Apanya yang serem coba? Tolong aku, Brian. Itu cuma film. Wow. Bisa tolong jaga jarak sedikit, Zoe. Besok-besok jangan nonton film lagi deh. Udah gitu. Permenku habis. Ya ampun. Jangan tinggalin aku sendiri. Kamu takut sama TV. Bentar aja kok. Makin tegang aku jadi makin lapar. Untung aja masih ada camilan. Aku butuh sosis sekarang. Lumayan tenang. Aku dapat ide nih. Waktunya nge-prank. Lihat potongan hotdog kecil ini? Kalau diginiin jadi mirip jari kan? Gimana? Tidak. Ahem. Ahem. Brian. Kamu kenapa? Apa? Ah. 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 Cariku. Ah. Cici banget. Ah. Lihat semua darah ini. Sakit banget. Gimana dong nih? Bentar. Jarimu tumbuh lagi? Kamu nge-prank aku ya? Nyebelin banget. Hahaha. Itu aja takut. Ngemil apa kita hari ini? Mantap. Masih ada es krim. Sambil cari hiburan dulu. Baru kita makan. Oh. Es krimnya berceceran. Ada yang bisa ambilin tisu buat Brian? Lah. Udah abis aja. Ya ampun. Aku lupa belum makan. Kayaknya enak nih. Kok berantakan gini? Brian gak pernah bersih-bersih kalau abis makan. Ah. Harus kubersihin sendiri deh. Kecuali. Aku punya ide yang lebih efektif. Ambil gelas dan coklat. Setelah dituang ke gelas. Lelahkan. Lalu tusuk stik es krim ke sabun batangan. Mari kita celup. Pastikan semuanya tertutup. Sekarang jadi mirip es krim aslinya. Rasain deh nih es krim sabun. Oh Brian. Apa? Nih. Wah baiknya. Nanti kutraktir juga. Gigitan pertama selalu yang terbaik. Kamu yakin? Kok kayak ada yang aneh? Rasanya kayak sabun. Karena itu memang sabun Brian. Makanya bersih-bersih. Nih. Mulailah dari sekarang. Ajarinnya bisa baik-baik. Jijik. Gawat nih. Perutku sakit. Enaknya minum teh hangat di pagi hari. Oke. Ayo lanjut baca. Sampai mana kemarin? Minum seteguk dulu. Zoe. Kamu lihat cangkir kesayanganku? Kayaknya enggak. Hei. Kamu beneran enggak nyadar? Brian. Tepat. Brian. Kamu bisa baca kan? Semua barangku kamu pakai. Siapa? Brian? Kamu lebay banget deh. Tunggu bentar. Enggak mungkin. Apa lagi? Itu kursi kesayanganku. Yap. Ada nama ku juga. Lihat. Brian. Oke. Aku ngerti. Semuanya punyamu. Puas? Untung kamu cepat ngerti. Tehnya udah habis juga. Dia egois banget. Tapi kita biarin aja dulu sikap sombongnya. Siap. Semua barangku akhirnya kembali. Sekarang mari duduk dengan nyaman. Wow. Kayak ada yang bergerak. Brian. Kayaknya aku ngeliat sesuatu. Aneh. Oke. Apa yang terjadi? Haa. Sekarang. Sekarang seisi rumah jadi milik Zoe. Taktik nakut-nakutin emang paling ampuh. Apakah prank-prank ini bikin kamu ketawa? Pasti kamu bingung mau ngelakuin prank yang mana lebih dulu. Tapi jangan kaget kalau semuanya berubah menjadi perang prank. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu supaya mereka ikut tertawa. Udah nonton video yang lain? Tonton dan subscribe channel YouTube kami supaya kamu gak pernah ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih. Sekarang.